Hi everyone, semuanya pria, wanita, gimana pun, muda, tua, saya lagi bersama Jika Sudak, kali ini kita akan membahas mengenai Derma Roller. Derma Roller itu alatnya kayak gini, kita buka aja ya. Kalian harus tahu, Derma Roller itu ada 3 generasi, generasi pertama dengan 192 jarum, 100 sekian jarum, lebih kecil dari ini, ini yang gue pakai generasi kedua, yaitu 500 sekian jarum, ada juga yang 1000 sekian jarum, ada juga yang paling baru generasi 3, yaitu yang lebih besar lagi dari ini. Nah, tapi kali ini gue akan tetap pakai generasi kedua yang gue gunakan. Oke guys, yang kalian harus siapin adalah pertama kalian harus gunakan Derma Roller, ini ya dong alatnya. Kunting, maku kecil, krim anestesi untuk wajah kebal, ini apa ya, plastik wrap, apa sih itu ya, ya plastik wrap, plastik untuk makanan gitu. Kalau kalian sudah punya funganya, jangan lupa juga, tisu atau kapas untuk membersihkan wajah. Oke, kalau gitu langsung aja, pertama-tama yang kalian harus lakuin, kalau kalian mau Derma Roller sendiri, kayak hari ini nih, gue lagi pengen ngederma pipi, karena gue ngerasa pipi gue kemarin abis ada jerawat, jerawat komedo, terus gue keluarin terus akhirnya agak bolong-bolong sedikit. Jadi gue fokus kesini doang. Buat kalian yang mau lihat Derma Roller seluruh wajah bisa lihat di video gue sebelumnya, kali ini gue cuma pengen bahas yang pipi. Seperti biasa, pertama-tama pastikan wajah kalian bersih. Gue udah cuci muka tadi, so sekarang gue masuk ke step kedua. Oke, kerema anastasini. Oke, kerema anastasini. Oke, kerema anastasini. Jangan tipis-tipis ya guys. Nah, ambil plastik wrap yang tadi udah disiapin, lalu gunting sesuai ukuran. Kalau udahan, tempel di bagian yang tadi udah dikasih krim anastasi. Rekatkan, kalau bisa tuh nggak ada udara di dalamnya. Jadi nanti tuh kebalnya tuh bener-bener kebal. Jadi enak banget pas kalian lagi ngederma. Nggak berasa gitu. Lakukan hal yang sama. Dilipat tempat pokoknya yang ada krim anastasinya yang mau di derma roller. Pakain plastik. Yang penting lubang hidung jangan diplastikin, tersusah nafas. Jamin kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Nah, ambil mangkuk kecil yang tadi udah disiapin. Isi dengan alkohol secukupnya. Gunanya apa? Itu untuk men-sterilisasi alat derma roller. Yang akan kita gunakan. Langkan air. Nah. Kenapa harus steril? Ini kita untuk muka nggak main-main. Kita mau muka kita lebih tampan. Kita mau lebih cantik. Kita harus menjaga kebersihan buat diri sendiri. Dari sebelum dan sesudah pemakaian. Jangan lupa direndam ya. Iya. Maafin ya. Aduh. Luar diri sendiri. Gitu. Hahaha. Pakai yogin lagi. Ya sudah lah. Nah. Sambil nunggu. Ini sekitar kurang lebih 20 menit. Gue akan bagi-bagi tips. Jangan pernah kalian derma kulit kalian. Kalau lagi berjerawat. Karena apa? Itu akan menyebabkan jerawat kalian justru merebar. Gitu. Dari satu jerawat. Terus kena jarumnya. Akhirnya iritasi. Terus melebar. Itu jangan. Jadi bagian yang jerawat. Jangan pernah lo derma sekalipun. Bagian mana pun. Kalau lagi jerawatan jangan. Kedua. Pilih derma roller sesuai kebutuhan. Kalau memang yang lubang yang kecil-kecil. Beli aja generasi satu atau generasi dua. Kalau memang mau yang lebar sekalian generasi tiga. Tapi kalau gue saranin. Pakai generasi dua aja. Kayak yang gue pakai. Karena itu praktis. Bisa dipakai untuk lubang-lubang kecil. Ataupun lubang-lubang besar. Bisa untuk bekas jerawat. Bekas komedo. Bekas cacar. Kerutan. Terus ngelangin penuhan dini. Dan lain-lain. Dan. Kalau udah beli derma roller alatnya. Jangan kalian pakai terus-terusan juga. Sebagus apapun alat derma roller. Alat itu nggak dipakai. Nggak bagus kalau dipakai terus-terusan guys. Gitu. Jadi kalau gue. 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 Hitungin siklus berapa kali gue pakai derma roller. Misalnya gue pakai alat itu udah 20 kali. Pas hari. Pas. Yang ke-20 kali itu gue buang. Dan gue akan beli alat baru. Karena apa? Yaitu. Gue. Disini. Beli derma untuk perawatan muka. Jadi gue nggak mau sampai muka gue berantakan. Gara-gara gue sendiri nggak merawat alat gue. Begitu pun kalian. Kalian harus sering-sering mengganti alat dermanya itu. Jadi nanti kalian kalau udah beli alat derma itu. Kalau udah misalnya 20 kali pakai. Ganti. Jangan takut tergi. Nah. Kalau udah kan. Kalian ambil tisu tadi. Atau kapas. Lalu. Kasih alkohol. Buka plastik wrap. Hmm. Buka kayak gitu. Lalu. Terus. Basu. Perlahan. Di tempat yang. Tadi ada krimnya. Bersihin krimnya. Bersihin yang benar-benar bersih ya. Pakai alkohol. Jadi. Jadi. Gak ada krim-krim anestesi tadi tuh. Masuk ke. Pulit kita. Pas. Nanti alat derma rollernya. Bekerja. Lakuin hal yang sama. Di tempat jauh sebelahnya. Atau di tempat yang lain. Krim. Krim. Nah. Kalian nih. Bisa di. Hehehe. Sorry. Kalian bisa mulai derma roller. Kesamping atau ke atas. Alias vertikal atau horizontal. Gunanya itu biar. Lebih maksimal hasilnya. Kalian derma. Terus sampai hasilnya kayak gini nih. Yang kayak udah gue lakuin. Kemerahan. Terus di bagian-bagian yang bermasalah kulit bopengnya itu. Pasti nantinya. Keluar darah. Jangan takut. Itu adalah proses dimana kulit lo akan regenerasi ke kulit baru guys. Lakuin hal yang sama di bagian berikutnya. Yangый. Lampuang. Gw. Magnet. Aw 1997. Let clayere. Gw. Eropa. Hibreng. Dari perr strang. Melayu. Potong bisa permanent. Masaknya. Gw. Jadi, Ingat ya, vertikal dan horizontal Jangan lakuin searah Kalian gosok-gosok aja Jangan takut Jangan terlalu ditekan Jangan terlalu gak ditekan juga Dibuat santai Wow Kurang lebih seperti itu Ambil tisu Tanpa alkohol Kalian lap darah yang keluar tadi Dengan tisu itu Kalau dahan Selesai deh Muka kalian udah di derma roller Sekarang kalian ambil serum vitamin C Ambil sedikit serum vitamin C Lalu oleskan ke bagian yang sudah di derma Tips dari gue Serumnya gak usah terlalu banyak Atau terlalu tebal Karena nantinya malah Malah agak panas Dan hasilnya kurang maksimal Jadi tipis-tipis aja Nanti kalian Misalnya kalau udah 3 jam, 4 jam bisa basuh dengan air hangat Terus kalian pakai serum lagi Ingat ya Jangan cuci muka Pakai sabun Selesai Oke Begitu aja Cara mudah pakai derma roller Gampang kan? Aja Oke Kalau ada yang mau Mau tanya tips-tips lain Pokoknya email aja Oke See you guys Semoga membantu Oh iya Jangan lupa klik like and subscribe Ajak teman-teman kamu untuk Masuk ke channel youtube ini Oke Thank you Sub indo by broth3rmax